Pemerintah, baik Menteri SDM maupun Pertamina, belum mengajukan rencana kenaikan BBM bersubsidi atau penugasan. Sebenarnya istilahnya sekarang ini lebih disebut penugasan kepada Komisi 7 DPR RI. Tetapi memang akibat dari invasi Rusia ke Ukraina sekitar 5 bulan terakhir mengakibatkan kenaikan harga krud minyak mentah di pasar global, juga harga energi yang lain, gas, juga produk, artinya produk itu yang sudah bentuk BBM. Tetapi sekitar 5 hari yang lalu ada tren penurunan harga krud dan juga harga produk, harga krud oil, artinya minyak mentah, ada penurunan harga. Jadi nanti kalau diajukan ke Komisi 7 DPR RI, saya tentunya akan meminta dibuat perhitungan kembali. Artinya sebatas sebesar apa pemerintah yang punya toleransi subsidi terhadap minyak atau BBM pendugasan atau yang bersubsidi. Kalau tadinya ditargetkan misalnya X triliun rupiah, tetapi karena ada kenaikan harga minyak mentah di pasar global atau krud oil, dan juga harga produk itu memang mau disesuaikan. Tetapi 5 hari belakangan ini ada tren penurunan harga minyak mentah di pasar global. Jadi nanti kita akan mengusulkan agar ditunggu dulu kalau memang ada penurunan, dicek lagi cost of product dan juga harga pokok penjualan BBM-nya, apakah penurunannya signifikan. Kalau signifikan berarti mungkin masih tahap toleransi nilai subsidi yang disetujui oleh pemerintah. Jadi nanti dilihat dulu kalau memang penurunan harga minyak mentah di pasar global itu trennya terus menurun, ditunggu dulu oleh pemerintah sehingga kalau saya menyarankan tidak terburu-buru, yang penting posisi keuangan negara sebagaimana yang dipidatokan oleh Bapak Presiden Jokowi itu tetap bisa berjalan. Artinya tidak sampai mengganggu posisi keuangan negara. Karena di satu sisi saya mengetahui bahwa Presiden Jokowi sangat konsen terhadap kepentingan rakyat, tapi memang di sisi lain harus menjaga keseimbangan fiskal kita. Artinya APBN kita apakah masih terus sanggup untuk mentoleransi peningkatan subsidi. Tetapi dengan tren penurunan harga minyak mentah di pasar global tentunya ada tren penurunan nilai subsidi-nya. Nah itu yang saya cenderung ditunggu dulu mungkin seminggu, dua minggu. Kalau terus menurun ya mungkin dilihat batas toleransi, walaupun dinaikkan harga tidak terlalu tinggi.